Nah ini Pak Direkturnya ada pertanyaan lagi juga nih Pak Dil dari Ibu Rasta Bihera. Ibu Rasta apa kabar? Semoga sehat ya Ibu Rasta. Pertanyaannya terkait dengan apakah harus ada undangan di SIPKB sih Pak Dil untuk ikut PKGB ini? Betul, ya. Jadi kita harus memastikan bahwa Bapak Ibu Guru harus sudah terdaftar di SIPKB begitu ya? Ya, jadi kalau menurut Pak Direktur, Bapak Ibu Guru nggak ada undangan ujuk-ujuk. Jadi harus daftar dulu. Maka bagi yang belum daftar, setelah acaranya ayo daftar rame-rame ya. Supaya Bapak Ibu bisa dipanggil. Oke ini katanya ada yang bilang Pak Direktur suaranya kecil Pak Direktur diperdekat. Salam dari Tegak Bununu, walaikumsalam. Terima kasih. Bapak suaranya Pak, oke. Ya suaranya kecil katanya ini. Oh, ketika lagi Pak Direktur. Daftar ya, ini ada yang minta nih. Suaranya kurang dekat. Oke. Muara Wahau hadir ya, terima kasih. Ini ada yang tanya, tapi banyak yang tidak terundang. Untuk ikut ya. Kalau belum terundang, daftar ya. Ini ada yang bertanyaan nih. Ada, tapi banyak yang tidak terundang. Oke. Ya, ini pertanyaannya, daftarnya dimana sih? Di SIPKB ya Pak Dil. Betul, di SIPKB boleh disini. Jadi Bapak-Ibu bisa ngecek di SIPKB-nya ya. Dari undang-undangan yang kita berikan, tolong segera direspon untuk segera mendaftar begitu. Oke. Pak Yan, nanti kita sebelum menyambungin ada pertanyaan juga nih Pak, Direktur dari PPG Daljab. Coba pertanyaan dari Ibu Widya Amelia 94. Banyak sekali pertanyaan ini saya lihat di live chatnya ya. Pokoknya kita akan ada dua topik ya. Jangan, aduh kok pertanyaan PPG Daljab? Enggak dijawab, jawab. Tapi kan jantian, kita kan berurutan. Ini ada pertanyaan, kapan PPG Daljab dibuka Bu? Mudah-mudahan ada kepastian tanggal pastinya Bu. Semoga kita tidak kemakar lagi isi-isu yang bikin jantung copot. Nah, Bapak Ibu Guru ya harus melek ya Pak Direktur ya, melek literasi internetnya itu harus literat ya, jangan mudah terpancing berita-berita yang tidak benar. Kan tadi saya sudah bilang, kalau berita yang paling akurat datangnya dari akun resminya di JNGTK, akun resminya Direkturat PPG, dan akun resminya Bu Dirjen. Dan kalau bukan dari itu, itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, jawabannya adalah untuk saat ini, belum ada info tanggal yang bisa saya sampaikan. Karena kami sedang bersiap, tapi pasti akan ada informasinya. Saya tidak mau ya, saya bilang tanggal 4, tanggal 5, ternyata kita memang belum bisa. Saya akan menyampaikan beberapa hari sebelum itu dibuka, ada satu acara resmi yang kita luncurkan terkait dengan PPG Daljab itu. Dan kami akan sampaikan terutama lewat webnya resmi di JNGTK dan juga di akun IG saya. Maka pantau terus, ya nanti mohon bersabar, insya Allah sebentar lagi, enggak lama lagi. Kami mau memastikan segala sesuatunya itu oke, termasuk setelah Bapak Ibu selesai, nanti kira-kira tunjangannya bagaimana dan lain sebagainya kami pastikan dulu. Dan Ibu Widya, mohon bersabar ya Ibu Widya, insya Allah sebentar lagi, dan Bapak Ibu tetap pas pada jika ada info yang tidak jelas sumbernya. Jika sudah siap, saya akan rilis. Saya sampaikan pada Ibu dan semua Bapak Ibu gurunya. Nah, ini Pak Direktur itu kan, memang guru-guru kita itu kadang-kadang saking semangatnya ingin meningkatkan diri, itu ada info apa saja langsung ditangkap, gitu Pak Direktur. Terima kasih.